Apa bisa untuk mengetahui perkembangan terkini persiapan pernikahan Kayasang Erina? Kami sudah terhubung dengan jurnalis PTV, Frisian Grich, dari Pura Mangku Negaran, Solo, Jawa Tegah. Frisian, senang sekali melihat Anda begitu segar sore ini di kawasan Solo. Bisa Anda jelaskan persiapan apa saja terkini jelang pernikahan Kayasang Erina di sana? Baik, Agul terima kasih sudah bilang saya segar di layar. Karena kali tadi dari kemarin kami ada di sini, jadi ada pemandangan yang berbeda. Karena kalau kemarin saya masih bisa berada di Ring 1, di belakang sana sebenarnya kalau terlihat di layar, kami masih bisa berada di Pura Mangku Negaran. Jadi itu akan menjadi tempat pusat untuk acara, sampai sekarang masih ada persiapan kebenahan, masih di dekor. Saat ini kami hanya boleh untuk melaporkan secara langsung dari area Ring 2. Tetap masih di dalam area Mangku Negaran, tapi berada di Ring 2. Ring 2 itu ada beberapa tenda, ya baru hari ini juga dibangun, beberapa tenda saya tunjukkan kepada Anda. Tapi ada pengetahuan pengamanan, ada TNI dan Polri yang sudah di, apa namanya, sudah disiagakan. Juru kamera mahasiswa akan menunjukkan kepada Anda. Saya harapkan semoga di layar visual yang kami tunjukkan bisa Anda terima dengan baik di pesawat televisi. Jadi ini adalah pos baru yang baru ada dan baru terlihat hari ini. Ada metal detector, nanti para undangan yang akan masuk karena sesuai dengan jadwal pada tanggal 11 Desember nanti, pada hari ini akan dibagi menjadi tiga sesi pada pukul 9.30 sampai pukul 10.30 pada pagi hari, kemudian ada siang hari dan malam hari. Nah, akan ada alur yang diatur selain harus bisa menunjukkan barcode di undangan, baru kemudian akan ada ruang transit. Transit kalau Anda terlihat di layar ada tenda-tenda warna putih, baru kemudian akan mengikuti jalur yang sudah disiapkan. Tentu saja ini jadi bagian dari pengamanan. Ini yang terlihat lebih terlihat sore ini dibanding dengan sore kemarin, karena seharian kemarin juga kami berada di sini. Hal lain yang berbeda juga adalah pengamanan tadi sudah disampaikan ya. Sebenarnya ada pengamanan selain oleh TNI Polri, ada juga menggunakan itu tadi ngangkat-ngangkat. Menggunakan K9. K9 bisa ditunjukkan oleh jurur kamerah mahasis Bismo. Ini sudah disiagakan, ini pengamandangan yang berbeda juga. Kemarin kami berada di sini, tidak ada pengamanan sebenarnya ya di ring 2 ini, yang seketat ini dibanding dengan hari sebelumnya. Bisa Anda lihat ini adalah keinan yang terlatih dengan bertuliskan, pas pampres ini tentu disiagakan untuk bisa memberikan pengamanan yang optimal dan maksimal pada saat pelaksanaan atau jelang, bahkan jelang pelaksanaan Tasya Kuran ya, Tasya Kuran Pernikahan Kaesang dan Erina. Karena memang disampaikan, kemarin kami sempat mewawancarai Bapak Erick Thohir sebagai seseorang dari banyak orang yang dimintai bantuan oleh Pak Jokowi untuk menyusun atau mengatur Tasya Kuran di Mangkun Negara ini. Ya katakan bahwa ini sebenarnya bukan sebuah hajatan, tapi saya gaser ke sini, tapi bukan sebuah hajatan, tapi ini merupakan festival budaya. Jadi nanti di Solo akan ada beberapa titik, tujuh titik tepatnya, yang nanti akan ada pertunjukan seni. Jadi Pak Jokowi pesannya adalah bahwa ini bukan merupakan hajatan, tetapi ini menjadi memantum untuk bisa menunjukkan bahwa kita punya budaya. Termasuk kemarin kami wawancara juga, Kajian Gusti Pangeran Aryu Mangkun Negara 10. Ya sebagai house atau tuan rumah saya tanyakan, bagaimana rasanya nanti dari seluruh Indonesia, karena undangan itu berasal dari seluruh Indonesia, termasuk relawan, termasuk kolega, menteri, dan para pejabat, dari berbagai alaman akan datang dan melihat bagaimana eksistensi, bagaimana budaya, kehasan dari Mangkun Negara. Dia mengatakan bahwa ini menjadi momentum untuk menyatakan kita semua bahwa kita punya Mangkun Negara, kita punya budaya yang berbeda di Indonesia, sehingga ia menyambut baik apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa ini merupakan tidak hanya sekadar Tasya Kuran sebuah pernikahan, tetapi ini adalah festival budaya untuk mengingatkan bahwa kita begitu kaya, salah satunya ada di Mangkun Negara ini. Begitu, Anggung. Baik, bukan hanya hajatan tetapi juga festival budaya, di mana lokasi Anda berada saat ini juga mungkin besok akan menjadi perlintasan mereka, para peserta kira begitu, Fristian ya. Kami mendapat informasi bahwa Presiden Jokowi, Dodo juga sempat mengecek persiapan pernikahan, Kak Esang benar demikian? Fristian? Recatanya tadi, tadinya begitu, kami juga mendengar informasi demikian, tapi tadi kami sebelum berada di Mangkun Negara, juga sempat ke Lanut Adi Sumarmo untuk melihat langsung, karena ada beberapa pejabat, termasuk Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan beberapa pejabat lain yang menyambut Presiden Jokowi, hingga saat ini belum tiba, karena memang tadi ada beberapa perubahan. Dari kemarin kami mendapat informasi bahwa Presiden Jokowi akan datang pada pukul 14, tapi kemudian mundur pukul 17, kemudian ternyata dipercepat pukul 16, tapi ternyata sampai sekarang ya, kalau di jam saya, pukul 5 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat, tapi juga kami secara paralel berkoordinasi dengan tim yang ada di Adi Sumarmo, dikatakan belum tiba di Solo, atau di Adi Sumarmo, belum mendarat pesawat Presiden. Dan kami juga coba konfirmasi, apakah dengan pengamanan yang lebih ketat ini, artinya Presiden dari Bandara Adi Sumarmo akan langsung datang ke mangkuk negara, untuk mengecek persiapan yang ada di sini. Tadi kami konfirmasi, informasinya tidak akan langsung ke kediaman pribadi, jadi tidak akan ke mangkuk negara. Ini memang pemanangan atau hal yang dilakukan untuk meningkatkan pengamanan, karena sudah kita tahu, sudah mendekati hari H. Saat ini juga secara paralel ya, kita tahu di Yogyakarta, ada pengajian di kediaman Erina, mempelai wanita, calon mempelai wanita, dan ini menjadi bagian dari rangkaian acara yang akan kita ikuti, mulai dari besok, kemudian ada akad nikah pada Sabtu, dan nanti ada Tasha Kuran, yang menjadi bagian. Sekali lagi bagian dari Festival Budaya, yang menjadi pesan Pak Jokowi, agar menjadi tema utama dalam hajatan, tidak hanya sekedar hajatan, tetapi Tasha Kuran, anak terakhirnya Kaisang, dan juga calon menantunya Erina. Begitu Agung. Terakhir, Fersian, singkat saja, titik ini hingga hari ini Anda masih bisa masuk media begitu ya, tetapi besok ini akan menjadi clear area, dan sampai titik sejauh mana warga bisa melihat proses ini? Pesan dari wali kota Solo, karena hari Minggu itu tanggal 11 Desember adalah bertepatan juga dengan Car Free Day di Solo biasanya, maka pesan dari, kita tahu ya, kita dengarkan bersama bahwa, Ibrahim Raka Bumi, yang juga adalah kakak kandung dari Kaisang, mengatakan bahwa tidak boleh acara ini mengganggu aktivitas warga Solo. Jadi yang kami dapatkan informasi dari, yang disampaikan oleh otoritas setempat, bahwa nanti tetap akan ada Car Free Day di sekitaran Mangkun Negara, tapi Mangkun Negara sudah menjadi ring satu, jadi tidak akan semua bisa masuk, akan ada sekitar jaraknya 400 meter dari Mangkun Negara, tersedia tempat saya berdiri saat ini, 400 meter, nanti akan para tamu undangan akan di-drop, akan di, apa namanya, kendaraan yang mengantar, akan sampai di situ saja, dan harus berjalan kaki menuju ke Mangkun Negara. Akan ditempatkan di beberapa tenda putih yang ada di ring dua tempat saya berada saat ini, baru kemudian akan diizinkan untuk masuk ke Mangkun Negara, ring satu Mangkun Negara, atau Puro Mangkun Negara. Ini, jadi pada saat hari Minggu nanti itu akan sangat ramai, karena yang kami dengar informasi bahwa nanti akan ada 5 ribu relawan Presiden Joko Widodo juga yang akan hadir, di, apa namanya, pada hari Minggu, jadi akan ada, Anda bisa bayangkan di Jalan Sametri Yadi, misalnya di Solo, bagi Anda yang memengenal wilayah Solo, akan ada 5 ribu relawan, akan ada Car Free Day, akan ada, apa namanya, tamu undangan yang dibagi menjadi tiga sesi, memang akan sangat ramai, tapi semoga tetap kondusif, karena ini menjadi perayaan kita semua, menjadi bagian dari perayaan festival budaya. Sebentar, Agung, saya melihat, Pak, ada kedatangan, saya coba konfirmasi, kita coba tunjukkan gambarnya, ada Panglima TNI, ya dari tempat saya berdiri saat ini ada Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, memang sejak tadi melakukan pengawasan, atau melihat langsung lokasi, mantu negara, yang bakal menjadi tempat pelaksanaan Tasha Kurang, sekaligus festival budaya, satu dari sejumlah titik, tadi saya kata ada 7 titik festival budaya. Kita coba untuk mendekat, semoga visualnya tetap baik, Anda terima di pesawat televisi. Kita lihat, ada Panglima TNI didampingi oleh jajaran. Selamat sore, Jenderal. Selamat sore. Oke, semoga audio saya diterima dengan baik. Saya sedang live, saya sedang live. Apa namanya, saya sebenarnya menggunakan HAC, tapi semoga suara saya juga, atau suara Jenderal juga bisa diterima. Gimana hari ini persiapannya, beberapa hari sebelum hari H, mungkin bisa disampaikan? Oh iya, persiapan, kita siapin sudah sejak 3 minggu lalu, Mbak. Jadi? Jadi tahap-tahapnya sudah kita lakukan, mulai dari perencanaan, habis itu paparan ke saya pertama, dikoreksi, diperbaiki, kembali paparan lagi sampai 3 kali, terus kita putuskan, kemarin ya, kita gelar, dengan semua perlengkapan yang dibutuhkan, habis gelar sore, langsung masuk posisi, tadi pagi mulai saya cek posisi gelar. Jadi, ini aman. Tapi saya mau mengulang lagi, Pak Presiden itu bilang begini, Presiden Jokowi bilang, wah ini tidak hanya menjadi tasakuron, tapi ini menjadi festival budaya. Jadi apakah bisa dipastikan, karena ini pengamanannya TNI dan Polri, tapi setidaknya dari TNI, apakah bisa dipastikan ini tidak hanya menjadi tasakuron, tapi juga menjadi festival yang mengembirakan, dan menjadi sebagian dari suka cita kita semua? Ya, saya berusaha. Kita berusaha, Pak Bia, kita berusaha, Pak Bia. Amin. Kita juga ikut mendoakan, dan jajaran juga menggunakan, semoga semuanya berjalan lancar. Terima kasih, General. Terima kasih, semoga semangat lanjut. Terima kasih, sudah berkenan untuk sewaan cari sejenak. Itu dia, Agung. Tadi Anda bilang, saya diberi waktu singkat, tapi karena ada momentum, General Adhika ada di sini, jadi sekaligus kita juga bisa dapat pernyataan. Ini sudah disuahkan untuk semua berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, secara sisi seremonial maupun pengamanan. Kita harapkan juga demikian. Agung. Terima kasih, Frisian Grieg. Momennya begitu pas, waktu kita sayang sekali sangat terbatas. Terima kasih, atas laporan Anda, Frisian Grieg, dan juru kamera mayasa, bispo langsung dari Puramangku Negara, Solo, Jawa Tegang.